Hingga kini Balai Latihan Kerja Tabalong memiliki 11 jurusan pelatihan untuk masyarakat Tabalong sedangkan tenaga instruktur pelatihan baru 11 orang yang berarti 1 jurusan hanya mendapat jatah 1 orang tenaga instruktur Kepala BLK Tabalong Soehartojo mengatakan jumlah instruktur tersebut dirasa masih kurang karena untuk 1 jurusan seharusnya dilatih 2 tenaga instruktur Kurangnya tenaga instruktur itu diakui Soehartojo karena minimnya SDM di Tabalong yang belum mempuni sehingga pelatihan belum berjalan maksimal Seharusnya minima itu 1 jurusan 2 Jadi pemas yang satunya sakit masih ada Jadi 2 Jadi sementara ini kan hanya kita punya 11 Sedangkan jurusan 11 berarti pemas kan cuma 1-1 aja Kalau kita gak punya tenaga itu tuh Ya kita kan powernya kan loyo Harus ngebeli dari mana kan itu Saat dikonfirmasi anggota Komisi 1 DPRD Tabalong Maksum Dahlan yang berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke BLK Tanjung Rabu lalu mengatakan Guna memenuhi kebutuhan tenaga instruktur BLK Tabalong dapat bekerjasama dengan BLK di Kabupaten Tetangga Mungkin kita bisa kerjasama dengan BLK yang ada Misalnya yang baik di Kabupaten Tetangga atau di Provinsi Tapi kita berharap kita juga harus menyediakan itu Karena ini pendidikan dan latihan ini Selalu berjalan terus menerus ya Sepanjang tahun kan selalu dilaksanakan Nah tadi disampaikan bahwa sudah diusulkan ada 3 orang Untuk instruktur untuk CPNS ya Namun Maksum juga menambahkan Pihak BLK Tabalong juga harus tetap menyediakan tenaga instruktur yang berkompeten Untuk dapat bersaing di dunia kerja Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan